selamat menikmati protein rendah 7 sendok makan seperti ini atau kurang lebih 150 gram 7 sendok makan muncung terus saya pakai 5 butir telur 3 buah pisang ini saya pakai pisang sun pret boleh pakai pisang lainnya ya pisang ambon, pisang apa serah adanya apa ya ini saya pakai pisang gelmonte juga boleh 100 gram keju nanti kalau kurang bisa ditambah kejunya separuh dimasukkan ke dalam adonan separuh buat taburan di atasnya terus saya pakai 10 sendok makan gula kalau suka manis boleh ditambah gulanya 50 gram margarin yang saya cairkan kalau nggak ada margarin boleh diganti dengan minyak sayur atau minyak goreng sama takarannya ya terus saya pakai 1 sendok teh SP kalau nggak ada SP ini tulisannya SP ya kalau nggak ada SP boleh pakai TBM ataupun ovalet itu sama emulsivernya terus setengah sendok teh vanili boleh nanti ditambahkan sejumput garam ya untuk perasa ini kita panaskan ovennya dulu mungkin karena loyang saya kecil jadi saya nanti pakai 2 loyang ya kalau loyangnya gede pakai 1 loyang sudah cukup ini saya akan panaskan ovennya nanti saya akan panggang selama 20 menit dengan suhu 180 derajat ya atau sesuaikan karakter ovennya masing-masing ya karena setiap oven itu berbeda ini saya panaskan 5 menit saya akan haluskan dulu pertama pisangnya karena pisangnya itu nggak perlu halus banget jadi bisa menggunakan food chopper atau menggunakan sendok di pecek-pecek ya pakai sendok juga bisa seadanya saja kita nggak perlu halus banget nggak perlu halus banget ya ini pisangnya biar ada serat-serat pisang kayak gitu jadi rasanya lebih enak karena saya nggak perlu begitu halus cukup seperti ini aja sudah pakai sendok juga bisa ya kita sisihkan dahulu kemudian kita buat adonan lainnya kemudian kita siapkan loyangnya ya nanti saya pakai loyang bulat dan loyang panjang ukuran loyang saya ini kalau yang ini ukuran loyang saya itu adalah 16 cm sedangkan kalau yang ini ukurannya adalah kesininya 14 cm kesininya 24 cm panjangnya tapi kalau pakai loyang gede satu loyang sudah cukup ya kita olesin margarin sampai rata sampai ke atas-atas ya olesinnya ini juga kita olesin sampai rata sampai ke atas-atas kemudian saya akan kasih alas kertas roti atasnya supaya nggak mudah gosong seperti ini saya kasih alas kertas roti bawahnya supaya nggak mudah gosong ya kemudian saya olesin margarin lagi atasnya atas kertas rotinya kita sisihkan dahulu ini juga saya kasih alas kertas roti karena oven saya agak error jadi harus digimikan biar nggak mudah gosong kemudian saya olesin dengan margarin lagi kita sisihkan dulu ya kemudian dalam wadah kita taruh 5 butir telur harus pakai wadah besar ya ini pakai telurnya yang suhu ruang ya jangan yang dari kulkas kalau dari kulkas nanti nggak bisa mengembang dengan bagus kemudian kita tambahkan gulanya saya akan tambahkan SP-nya sekalian 1 sendok teh kita taruh sekalian ya kemudian tambahkan sejungkut vanili ya sekitar setengah sendok teh kita jadikan saltu disini sekalian terus sedikit garam sedikit saja karena margarinnya sudah asin ya jadi margarinnya sedikit saja dan kita mixer sampai berjejak setelah putih berjejak setelah putih berjejak seperti ini ya nggak jatuh ya kemudian kita tambahkan kita cabut mesinnya kita tambahkan terigu kita aduk menggunakan spatula saja ya atau mixer kecepatan rendah juga bisa tapi saya akan menggunakan spatula untuk maduk tuh seperti itu ya nggak jatuh ya kalau sudah putih berjejak itu kita aduk sampai rata saya akan tambahkan sekalian kejunya separuh ya nanti yang separuh saya mau buat taburan atasnya kita aduk sampai rata saya tambahkan buah pisangnya yang sudah di kemarin ya kemudian kita aduk lagi sampai semuanya tercampur ini kita tambahkan margarin ya kemudian kita aduk sampai rata lagi ya kita aduk sampai margarinnya tercampur sempurna tercampur rata kemudian kita tuang ke dalam loyang ini yang merintil-merintil ini adalah dari keju dan pisangnya tadi ya karena pisangnya nggak hancur nggak saya blender hancur ya runyah-runyah gitu ini kita tuang ke dalam loyang kita ratakan kita hentak-hentakkan biar rata ya kemudian kita kasih taburan keju di atasnya ya seperti ini kita ratakan taburan kejunya ini juga bisa kasih cokocip boleh divariasi ya dikasih cokocip atau kismis juga boleh kemudian kita panggang selama 20 menit dengan juru 180 derajat atau sesuaikan dengan karakter oven masing-masing kita tutup saya setel 20 menit dengan suhu 180 derajat kita taburin kejunya sampai rata ini kita kukus ya yang tadi kita panggang yang ini kita kukus kalau kejunya ini dirasa kurang bisa ditambahkan saya akan tutup dengan plastik wrap sampai rata supaya airnya nggak jatuh ke dalam adonan saya mau kukus ya tutupnya saya kasih kain supaya uapnya nggak jatuh kebawah terus panci itu bawahnya airnya sudah mendidih kemudian saya taruh wainya adonannya tadi ya ini saya kasih plastik wrap supaya airnya juga nggak jatuh kebawah panci saya itu kekecilan jadi antara tutup dan loyangnya itu nyentuh jadi saya kasih plastik seperti itu tapi kalau pancinya agak gede nggak usah pakai plastik wrap nggak apa-apa dan kita tutup kita kukus selama 35 menit ini yang kita panggang sudah matang seperti itu kita angkat biarkan dingin keluarkan dari loyang setelah 35 menit kita matikan api kemudian kita angkat kita biarkan dingin baru dicuarkan dari cetakan ini yang dipanggang ini yang dikukus yang dipanggang sudah matang kita bisa keluarkan sudah dingin kita bisa keluarkan dari cetakan ini yang dikukus seperti ini kita hilangin kertasnya ini yang selanjutnya ini saya akan balik kemudian kita potong kita potong sesuai selera besar atau kecil terserah seperti ini terlihat kan empuk banget dan enak ini wajib dicoba ya ini saya akan potong semuanya seperti ini hasil akhirnya selamat mencoba jangan lupa like subscribe dan share ini saya akan buka yang kukus buka seperti ini kertasnya kita ambil ya yang kukus hasilnya seperti ini seperti ini ini yang kukus tinggal motong ini yang panggang ini saya coba satu potong seperti ini hasilnya lembut banget ini kita coba ya lembut banget lumer beneran panggih pisang dan gaju mantap banget seperti ini hasil akhirnya ini yang di oven seperti itu lembut banget loh ini seperti ini yang di oven dan ini yang di kukus di kukus itu juga rasanya enak banget sama lembutnya itu kelihatan dari seratnya yang disini tuh ya selamat mencoba jangan lupa like subscribe dan share ya terima kasih selamat menikmati selamat menikmati